Menjelang lebaran, pedagang parsel musiman di kota Bandung mulai bermunculan. Seperti yang terlihat di sepanjang Jalan Buah Batu dan Karapitan. Namun, menurut pedagang, tingkat penjualan parsel tahun ini tak seramai tahun lalu. Sejumlah pedagang parsel berjajar muncual berbagai jenis ukuran parsel, baik berisi makanan maupun barang pecah belah. Pemandangan ini dapat dijumpai di sentra penjualan parsel di sepanjang Jalan Buah Batu dan Karapitan kota Bandung. Toko-toko parsel di kawasan ini buka dari pagi hingga malam hari sejak awal Ramadan. Salah satunya adalah Chris Sopiandi, yang sudah menggeluti bisnis ini dari tahun 1987. Dalam sehari, tokonya bisa membuat 600 parsel kecil atau 300 parsel besar yang lantas disebar ke sejumlah toko. Namun, penjualan parsel tahun ini diakui tidak seramai dulu. Saya berjualan di sini sudah 5 tahun. Untuk sekarang-sekarang, di sini agak kurang bagus. Penjualannya tidak kaya tahun yang dulu-dulu. Kalau sebelumnya bisa terjual berapa dalam sehari dan sekarang bisa berapa? Kalau dulu, satu hari bisa keluar 15 biji. Kalau sekarang, menurun dari 10 atau 5 biji. Hal yang sama juga dirasakan pedagang lainnya, Michael Wijaya. Biasanya terjual berapa biji? Tidak tentu sih. Kalau perharinya, hitung perhari sih belum tentu. Kadang rame, kadang enggak. Tapi kalau biasanya yang kantoran, kalau ada kantoran lumayan rame. Ada kayak 20 biji? Ada setiap hari 20 sampai 40. Sebagian besar pembeli mengaku membeli parsel untuk dikirimkan kepada saudara atau karyawan. Kenapa lebaran ini beli parsel? Ya, setelah sekali deh buat kirim-kirim teman yang dekat, yang buat saudara. Buat lebaran aja sih. Buat saudara, buat keluarga, buat karyawan. Nanti beli berapa puluh parsel? Nggak sampai puluhan. Cuma 17. Tiap tahun emang beli parsel? Ya, tiap tahun beli. Sejumlah pedagang parsel mengaku akan menjual dagangannya hingga malam takbir. Sebagian yang lain mengaku akan membuka toko hingga hari lebaran. Parsel yang dijual di sini berharga mulai 50 ribu sampai 3 juta rupiah. Sebelum Anda membeli parsel, khususnya parsel makanan, yang harus Anda lakukan terlebih dahulu adalah perhatikan kondisi barangnya. Pastikan kemasannya dalam keadaan baik, tidak rusak ataupun tidak penyok. Kemudian cek kapan tanggal kadaluarsa, izin edarnya juga. Apakah sudah memenuhi izin dari Bepom? Dan terakhir bisa mengecek label halalnya. Jika semua sudah aman, baru Anda bisa membeli parsel yang bisa Anda bagikan kepada keluarga ataupun kepada kolega Anda. Zai Ulhaq, Rizky Rahadian, Bandung.